Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di daily channel untuk video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara upload video ke youtube dengan file yang kecil tapi hasilnya tetap jernih file dengan kapasitas besar tentunya menjadi kendala saat proses penguploadan yang begitu lama dan juga pasti sangat menguras kuota bayangkan jika kalian upload video ke youtube dengan kapasitas file yang besar sekitar 2GB tentunya akan sangat lama ya dan pastinya menguras kuota bagaimana solusinya untuk itu mari kita simak video ini sampai habis sebelumnya tekan tombol subscribe dulu ya untuk perkembangan channel ini disini saya menggunakan software handbrake software ini bisa mengupres file dari 3GB menjadi 350 ataupun 300MB saja tapi dengan kualitas yang masih terjaga simak terus video ini sampai habis supaya tidak ada info yang ketinggalan sekedar info juga bahwa software ini hanya berukuran 11,1MB saja jadi jangan khawatir ya sebelumnya kalian download dulu file nya seperti ini untuk link download ada di deskripsi ya buka folder hasil download tadi dan kemudian ekstrak disini untuk password sudah saya sediakan juga ya di deskripsi setelah di ekstrak maka hasilnya akan seperti ini pilih aplikasi kemudian run as administrator setelah di install maka kita buka aplikasi atau software handbrake nya klik run as administrator nah tampilannya seperti ini ya untuk mencoba kita buka file untuk mencoba kita buka file disini sudah saya siapkan video teman-teman juga bisa memilih video yang lainnya di local disd setelah sudah kemudian klik open tampilannya seperti ini setelah dibuka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke audio kita setting bitrate nya dari 160 ke 128 untuk audio itu saja teman-teman tidak ada yang dirubah selanjutnya pergi ke samping kiri untuk videonya video kodec nya sendiri kita standarkan kemudian frame rate per second nya bisa kita kasih 30 ataupun 24 saya disini memberi 24 fps nah hal yang terpenting yang lainnya itu adalah constant quality dimana saat teman-teman menggeser ke kiri itu hasil kompresannya akan semakin besar dan kapasitasnya akan kecil sebaliknya apabila kita geser ke kanan hasil kompresannya akan kecil tapi hasil dari kapasitasnya malah akan lebih besar dari file aslinya itu sendiri sangat disarankan untuk constant quality ring nya antara 18 sampai dengan 30 RF saja disini saya kasih 20 RF untuk settingan video sudah yang lainnya tetap di settingan semula tidak ada yang berubah untuk outputan kasih MP4 kemudian kita pilih file lokasinya dimana yang akan kita tempatkan kemudian beri nama seperti ini pilih shape setelah itu bisa kita memulai start encode apabila sudah selesai maka buka folder outputannya tadi dan inilah hasilnya untuk kompresan hasilnya sekitar 98,2 MB sedangkan yang aslinya itu 622 MB jauh sekali ya selanjutnya kita coba putar hasil dari kompresannya itu sendiri dan seperti ini ya hasil kompresannya sebelah kanan hasil kompresannya sedangkan sebelah kiri itu file aslinya dilihat tidak begitu signifikan ya penurunan resolusinya untuk kapasitasnya masih maksud saya kapasitasnya sudah berubah drastis tapi dengan kualitas yang sama baiknya oke teman-teman itu saja penjelasan dari saya jangan lupa klik dan share apabila kalian suka dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati